assalamualaikum sahabat semua selamat siang hari ini kita buat ide bisnis yang unik lagi nih bahan utamanya yaitu nih ada pisang ya saya gunakan pisang sium kalau misalkan tidak ada pisang apa saja bisa ya oke hari ini kita buat yang namanya pisang gitu ya yang kalau sudah jadinya itu namanya pisang madu atau disebut kalau daerah saya itu pisang oles ya jadi caranya gampang sekali pisangnya nanti kita hancurkan kita buat bubur lalu kita oles-oles ke teplon ya setelah itu kita gulung lalu kita kasih tepung wah pokoknya mantep banget rasanya oke kita simak saja langsung bagaimana cara pembuatannya oke nah ini saya gunakan pisang sium namanya atau chaube dong nih kalau dalam bahasa suindanya chaube dong kalau misalkan tidak ada chaube dong pakai pisang ambon pisang lumut atau pisang raja pokoknya pisang yang bisa dimakan tanpa digoreng ya oke sekarang kita itu ya kita bikin nih empat dulu saja nih empat empat ekor saja dulu ya ini empat ekor dulu ini empat buah bukan empat ekor nih kita sekarang kita haluskan pakai ini ini copper mito chiba ya ini copper mito chiba jadi ini blender yang jaman piraunya sudah tidak ada ya sudah masuk ke museum saya lebih suka pakai ini nih lebih enak ya ini ada triple blend eh double blend nih dengan dua mata pisau ini bisa mencabik-cabik segala macam makanan ya jadi ini adalah copper apa chopper multi fungsi ini oke sekarang pisangnya kita ini saja ya kita haluskan ada anak-anak lagi ngosip depan oke seperti ini ya dipadatkan saja kita tutup lalu kita hancurkan nah nggak usah terlalu lama ya hanya beberapa menit saja nih nggak sampai satu menit sih beberapa detik nih lihat tuh sudah halus banget ya oke ini sudah siap kita itu ya kita oles-oles ke teplon jadi kalau misalkan tidak itu tidak ada teplon dijemur juga bisa ya nah sekarang kita panggang di atas teplon ya kalau misalkan tidak punya teplon kalian bisa dijemur di atas plastik ya diolesinya pakai plastik oke sekarang gini ya dicocok saja tuh pisang saja nggak usah pakai apa-apa ya nah seperti ini nah terus ya dikuas seperti ini ya nah sampai berbentuk kayak apa ya kayak 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 kain nih nah seperti ini oke ini yang tengah sudah matang ya ini bisa sudah bisa kita angkat nih lihat 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 seperti ini ya tuh nah ini sudah jadi lihat jadi seperti ini ya tuh oke sambil nunggu ini matang jadi yang lainnya kita oles lagi ya nah seperti ini tuh ini gula gunakan kira-kira berapa kali tiga kali ya tiga kali pengolesan nih tiga kali nyocok tuh sudah jadi ini ada nenek-nenek ini ciluk bak ciluk bak ini hehehe ini tinggal satu lagi tuh lagi ya ya tadi empat pisang nih jadi banyak banget wow lihat aduh ini ngampolnya dan terlalu banyak ya ini seperti ini ya dioles-oles terus sampai rata ya biar tidak sobek pas diangkatnya nah tuh sobek nih tuh sobek-sobek Wow nah oke tidak apa-apa sobek dikit nih empat pisang jadi segini lihat jadi banyak Wow pokoknya mau ada sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya nih lihat tuh ini ada berapa lapis ya Aduh ini susah juga ngitungnya nantilah kalau sudah digulung kita hitung ya jadi banyak nih pokoknya dari empat pisang ya oke ini saya sudah siapkan nih tepungnya ya ada tepung beras tepung beras nanti kita pakai empat setok tepung saja dan ini tepung tapioca ya tapioca sebanyak empat sendok juga ya oke ini ada airnya air 100 mili nanti kita hitung lagi akhirnya kan ini takalan sedikit saya lupa lagi Aduh nih tetangga aruh-aruh oke ini ada gula juga ya gula nanti kita pakai hanya setengah sendok teh saja gula ya oke bahannya cukup ini saja simple banget pokoknya nah sekarang kita mulai merakit ini ini ya merakit tepungnya kita pakai 4 sendok tepung tapioca tapioca 4 sendok ya satu dua tiga empat empat ya 4 sendok tapioca dan 4 sendok tepung beras tepung beras putih ya kita pakai 4 sendok juga satu dua tiga empat nah atau kalian sesuaikan saja ya kalau nanti mau buat banyak dilipat gandakan saja jumlahnya ya ini takaran sedikit nih gulanya cukup setengah sendok teh setengah sendok makan ya setengah sendok makan gula setengah sendok makan penuh nah seperti ini oke sekarang kita campurkan air 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 dingin air biasa saja ya nggak usah air panas air biasa nih air subuh ruang ya Nah kita aduk terus sampai encer ya beda encer nih nah seperti ini tuh oke ini saya rasa sudah cukup ya nah jadi pisangnya digulung dulu ya ini agak tidak lengket sih tuh jadi nempelnya nggak lengket ya gampang oke digulung pakai telunjuk saja nih seperti ini ya tuh gulung oh udah seperti ini oke kita simpan dulu ya jadi biar nanti menggorengnya cepat ya kita gulung saja dulu nah seperti ini tuh oke jadi besarnya ikutin telunjuk kita saja ya nah tinggal satu lagi jadi digulung pakai ini ini saja ya tuh pakai curuk digulung seperti ini nah oke ini sudah siap kita goreng ya nanti kita celupin kita goreng oke sekarang kita goreng ya kita goreng satu-satu jadi pakai tangan saja ya celupin seperti ini ini kobok saja nih ya biar gampang nah jadi ditiriskan dulu ya jangan terlalu banyak tepungnya oke langsung digoreng nah seperti itu gampang banget pokoknya ini namanya pisang madu ya pisang madu jadi bener-bener manis nih sudah matang semua oke kita angkat nah sudah matang semua ya minyaknya juga sudah tiris oke untuk cara menjualnya ini harga daerah saya ya daerah Bogor nih seperempat atau 250 gram harga Rp20.000 oke sekarang akan saya timbang ya timbangnya dari 4 pisang 4 pisang nih jadi berapa nah 4 pisang jadi 250 gram ya atau seperempat nih nih jadi seperempat ya jadi 4 pisang oke ini saya piring lagi ya biar terlihatnya lebih enak oke ini lumayan banget ya dari 4 pisang nih jadi kalau misalkan jual per kilo ini Rp20.000 per kilo ya ini harga daerah saya mungkin harga kayak kalian beda-beda ya jadi sesuaikan saja harga modal dengan daerahnya atau kalau misalkan mau dijual bijian juga boleh ya sesuaikan aja nih atau tadi pas waktu ngelebat pisangnya juga sesuaikan saja mau lebar mau tipis sesuaikan saja pokoknya dengan harga modal daerahnya jadi saya ini ya saya hanya ngasih contoh saja jadi seperti inilah pembuatannya cara membuat pisang madu oke ini saya akan sekarang akan saya cobain ya nih Bismillahirrohmanirrohim wangi banget nih tentunya manis banget ya hmm enak banget hmm mantap jadi itu pisangnya emang bener-bener malis ya kalau misalkan kita gunakan pisang ini cowo bedong tapi kalau tidak ada gunakan pisang ambon pisang lumut atau pisang yang bisa dimakan tanpa digoreng ya hmm bener-bener mantep banget nih bener-bener rasa madu ya hmm oke seperti biasa mungkin sampai disini dulu ide bisnis dari saya dan masih banyak lagi ide bisnis yang lainnya yang belum subrek silahkan di subrek dulu jangan sampai ketinggalan ide bisnis dari saya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian orang jadi orang yang pertama yang mendapatkan ide bisnis dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati